Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Di video kali ini, ini aku bikin videonya malam ya Jadi aku lagi pengen bikin makanan untuk makan malam Dan aku lagi pengen banget makan soun Kebetulan juga aku punya stok cuan ki Jadi aku mau bikin cuan ki soun Terus juga aku kasih tambahan sayur kangkung Jadi ini masakan ala-ala aja ya, ala aku Ini sederhana, gak ada resepnya juga sih sebenarnya Aku panasin minyak secukupnya Ini ada minyak sisa bekas Kemarin aku goreng bawang putih Waktu aku bikin bubur kemarin tuh Jadi daripada dibuangkan sayang Aku pakai aja untuk bikin cuan ki ini Terus aku tambahin juga minyak bersih Sedikit secukupnya aja Terus aku tumis bawang putih Ini aku pakai 2 buah bawang putih Keliatannya banyak ya Soalnya aku pakai bawang putih cutting yang besar-besar Jadi biar mantep gitu bawang putihnya Ini aku tumis sampai dia kecoklatan seperti ini ya Lalu aku tuangin air Di sini aku pakai 1 liter air Lumayan banyak ya Karena aku pakai sounnya 2 bungkus Dan soun itu kan nyerep air Jadi kita butuh air yang lumayan banyak Supaya nanti dia hasil akhirnya itu gak kering gitu Tetap ada kuahnya Nah setelah mendidih seperti ini Aku masukin cuan ki-nya Aku pakai beberapa macam Di sini ada cuan ki lidah Ada cuan ki tahu Ada cuan ki batagor Ada cuan ki Somai Ini aku masak sekitar 5 menit Sebelum aku masukin soun Karena aku suka tekstur cuan ki yang lembut ya Nah di sini kalian bisa langsung masukin bumbu Kalau aku pakainya penyedap rasa ayam aja Biar simple Dan aku tambahin sedikit garam juga Untuk takarannya sesuaikan aja sama selera kalian ya Mau seberapa asin dan seberapa gurih Setelah 5 menit Aku masukin sounnya Terus juga aku langsung masukin kangkungnya Dan aku masak ini gak lama ya Kayak sekitar 1 atau 2 menit gitu Gak lama deh pokoknya Jadi aku pastikan rasanya sudah pas Baru aku masukin soun dan juga kangkungnya Sudah jadi deh Siap untuk disantap Sekarang mari kita makan Hai semuanya Kembali lagi di channel aku Di video kali ini aku mau makan Cuan ki soun Pakai kangkung Tadi resepnya udah aku tunjukin sebelumnya ya Ini resep ala-ala sendiri Sebelum makan aku mau racik dulu ya Ini udah mulai ngembang nih Sounnya Aku mau racik sesuai dengan selera aku lah pastinya ya Aku mau tambahin bubuk cabai Sedikit aja Banyak-banyak Karena aku bukan pecinta makanan pedas Jadi aku tambahinnya sedikit aja Terus juga aku tambahin saus Ini saus gak pedas ya Saus dalmonte itu loh Aku tuh suka ya Aku tuh suka ya Kalau makanan kayak gini tuh yang berkuah-kuah Pakai saus, kecap Terus juga pakai jeruk atau cuka Sekarang kita tambahin jeruk limau Aku pakai dua Kayaknya kurang asem deh Soalnya Airnya banyak Kita aduk-aduk dulu Ini udah ngembang nih Sounnya Tapi aku suka ya Sounnya ngembang kayak gini Yang udah bengkak Kita aduk-aduk dulu Wow Kan tadi aku pakai air tuh Satu liter Banyak banget Tapi hasilnya gak terlalu berkuah ya Karena Soun itu kan menyerap Air Disini lagi hujan guys Gak tau kedengeran gak sih Kalau di video Oke sebelum makan Kita berdoa dulu Mari makan Cip dulu ya Oh iya Aku pakai lalapan daun bawangnya Aku juga ada piring kecil Supaya Biar gak Berantakan Wow Asamnya udah berasa Cukuplah dua jeruk Ada manisnya Ada pedesnya Ada asinnya Ada gurihnya Sarih Hinata Snow Super 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati